Seni reak merupakan kesenian yang tumbuh dan berkembang di kawasan Bandung Timur. Berbagai literatur mengatakan kesenian ini telah ada sejak ratusan tahun lalu. Atraksi reak bisa kita saksikan hingga sekarang. Salah satunya dipenteskan pada hari Minggu di kawasan Ujung Berung, bertepatan dengan Milangkala, salah satu putra pimpinan seni reak Cakrabuana Putra. Kesenian reak merupakan sebuah kesenian dengan perpaduan antara reok, angklung, kendang, dan topeng. Dalam pagelarannya instrumen ditabuh hingga menciptakan komposisi irama yang ritmis, juga mistis. Irama mistis yang kemudian membuat para penari bertopeng, kuda lumping, hingga babarongan bergerak tanpa kandang. Disebut kesenian reak karena saat pertunjukan reak ini berlangsung, akan terdengar suara eak-eakan dalam bahasa Sunda dari para pemainnya. Bertepatan dengan Milangkala, salah satu putra pimpinan seni reak Cakrabuana Putra, Minggu 31 Maret digelar atraksi pertunjukan seni reak. Atraksi reak tersebut disambut sangat antusias oleh segenap masyarakat. Salah satu caleg dari PDIP Bapak Jendri Jusman berkenan hadir dalam pergelaran tersebut. Kedatangannya bahkan disambut dalam sebuah prosesi penyambutan, beserta keluarga pimpinan seni reak Cakrabuana Putra. Selepas profesi penyambutan atraksi reak membius semua penonton yang membadati kawasan ujung berung, dilanjutkan dengan atraksi makan kelapa. Kemudian makan sirih hingga liarnya para penari bang barongan membuat penonton makin riuh. Pemirsa, kali ini saya berada di acara Tepang Tahun dan Pementasan Seni Reak Cakrabuana. Acara kali ini dihadiri oleh Bapak Jendri Jusman. Bapak Jendri Jusman ini sudah ada di samping saya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu maksud dan tujuan apa sih diadakan acara ini, seni reak ini Bapak? Ini sebenarnya acaranya acara ulang tahun salah satu pimpinan reak di sini namanya Pak Deni. Dan saya diundang. Nah kebetulan hari ini kan hari tanggal Partai Paslon 01 untuk kampanye. Jadi saya mampir ke sini untuk menyapa masyarakat ujung gerung gitu. Mungkin tanggapan Bapak dari acara seni Reak Cakrabuana Putra ini apa Pak? Saya terus tanggap pertama kali melihat atraksi yang seperti yang luar biasa. Atraksi yang seperti ini sebenarnya itu tersirat sebuah makna ya. Makna yang bisa untuk disampaikan pesan, pesan kepada masyarakat lokal Indonesia sendiri maupun masyarakat dunia, khususnya para pemimpin. Bahwa sesungguhnya di seni penampilan reak itu tadi terkandung makna pesan-pesan yang luar biasa. Bahwa jadi manusia itu haruslah jujur. Mereka kan tadi saling bermain ini ya, bermain gendang, trompet, terus bernyanyi. Mereka harus bisa kompak, harus bisa kerjasama, mereka harus disiplin. Kalau enggak suaranya akan berbeda. Nah mereka bisa disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab terhadap instrumennya masing-masing. Nah terus waktu atraksi di bawah, mereka itu menunjukkan suatu kerja keras yang luar biasa. Yang apa, dibor, nggak mempan, ditusuk. Nah dengan seperti itu mereka baru menghasilkan saweran uang. Itu adalah rangkuman pemaknaan yang luar biasa buat saya. Bahwa jadi manusia itu alas selain juga menyampaikan nilai-nilai mulia, juga harus kerja keras untuk mendapatkan rezeki. Bukan dengan cara yang tidak benar begitu. Mungkin pertanyaan terakhir, Bapak harapan ke depannya untuk seni reak cakra Buana Putra dan seni Sunda lain yang mungkin di tanah Sunda ini? Ya harapan saya, harapan saya semoga seni dari ujung burung ini terus bergulir, terus membesar, bisa dikagumi dan dikenal ke seluruh dunia dengan menyampaikan nilai-nilai yang mulia itu tadi. Yaitu nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, nilai kerjasama, nilai disiplin, sehingga lahir rasa peduli dan rasa kerjasama yang luar biasa di antara masyarakat Indonesia. Sehingga persatuan kita jadi utuh dan seperti yang Bung Karno bilang, bahwa cintailah rakyat untuk pengabdian kepada Allah SWT. Demikian, terima kasih. Reak sering ditampilkan dalam acara pagelaran dan syukuran, seperti hitanan, panen pertanian, peringatan ahil balik, ulang tahun hingga pernikahan. Kesenian ini syarat dengan makna. Salah satunya, reak merupakan simbol dari pertarungan antara nilai kebaikan dan keburukan. Hal tersebut memberikan pesan bahwa nilai kebaikan harus selalu dijaga manusia yang disampaikan melalui ekspresi budaya. Tim Liputan, Bandung TV